Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Itu masih harus kuliah on-site, jadi harus sempat bolak-balik jam Jogja, Manila, dan seterusnya lah gitu. Tapi di sana tuh tantangannya, presionya gede banget gitu. Jadi kita harus syuting di tengah hutan. Udah gitu juga kondisinya kan kalau misalnya, wah misalnya artis kalau kata orang-orang tuh nunggunya, tempat nunggunya bagus, diesel semuanya ada gitu ya, diesel semuanya ada gitu ya. Tapi since ini tuh kita syuting horror tengah hutan, jadi harus-harus kita juga harus survival mode on. Dalam arti, yaudah tempat yang bisa dibuat tunggu, yaudah tunggu di situ. Kadang juga cuacanya gak menentu, kita udah dateng jam 5 pagi, ternyata hujan, nunggu sampai jam 9 pagi, ya gitu-gitu. Terus juga, apalagi ini kan emang ceritanya juga udah diangkat dari sesuatu yang viral ya. Terus netizen kan di Indonesia ini sangat budiman gitu dalam berkomentar. Jadi kita juga kayak pada saat, oke harus adekin karakter, tapi nanti kalau misalnya netizen bilang jelek, gimana itu jujur pasti ada sih pikiran itu. Jadi presernya tuh gede banget sih, jadi pada saat itu, aduh kalau mau kayak gini, gue kayaknya bakal jerah deh. Tapi akhirnya karena memang aku seneng gitu ya dengan seni peran, bisa mempelajari karakter tokohnya, karakter lawan mainnya, dan juga lawan mainnya pada saat itu juga semua profesional banget. Jadi bener-bener dijalaninnya sih enjoy gitu kalau ngeliat ke belakang. Yang aku pikirin tuh ya, tadi ketika kamu petingnya berat, itu lebih kayak superstitious gitu. Ada yang nakut-nakutin, ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kan. Gak ada angin, gak ada hujan, lampu, lagi syuting, tep mati atau nyala sendiri gitu. Pernah gak sih ada kejadian horror kayak gitu? Kalau memang itu sebenernya udah bukan satu hal yang kita kaget ya. Karena kan juga syutingnya juga tempatnya jauh dari keramaian, jauh dari civilisation lah gitu. Jadi ada yang sampai kita harus syuting di dekat air terjun gitu, itu diwanti dari awal. Kayak nanti jangan aneh-aneh. Terus kalau misalnya, if things go south ya, yaudah jalanin aja tuh. Baca doa sesuai dengan kepercayaan agama masing gitu. Jadi memang ada terjadi gitu. Salah satunya ada satu pemain namanya Adina Thomas. Dia sampai pingsan gitu. Dan itu di lokasi di air terjun tersebut yang memang udah diwanti-wanti gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu sih, emang udah kita antisipasi lah. Dan ya memang ada kejadian-kejadian gitu. Di tengah syuting tiba-tiba badai, tiba-tiba harus diubah gitu. Itu udah berkali-kali lah. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.